Ada satu kalimat, apa yang terjadi di masa depan itu selalu aku khawatirkan Jadi gini teman-teman, ketika kamu khawatir, ketika kamu cemas, atau bisa dikatakan ketika kamu overthinking Kamu tahu nggak, dibalik itu semua, dibalik overthinkingmu, dibalik cemasmu, dibalik khawatirmu Itu sebenarnya ada satu emosi, ada satu perasaan yang menjadi akar, yang menjadi dalang lah ya Yang menjadi sumbernya Kamu tahu emosi apa itu? Perasaan apakah itu? Iya, itu semua adalah bentuk dari rasa takut Dibalik kekhawatiranmu, dibalik overthinkingmu, dibalik kecemasanmu Sebenarnya ada satu emosi yang menjadi dalangnya, atau menjadi bahan bakarnya Yaitu rasa takut Itu dulu dipahami ya Dibalik itu semua, ternyata rasa takut Nah, takut ini seringkali menjadi background ketika kamu menjalani hidup sehari-hari Baik rasa takut itu kamu sadari atau nggak Baik kamu tahu bahwa kamu takut atau nggak Seringkali rasa takut itu menjadi background ketika kamu menjalani hidup sehari-hari Kamu bangun pagi, kamu berangkat kerja, kamu berangkat kuliah, kamu menjalani hidup sehari-hari Kamu menjalani relasi dengan orang-orang, kamu menjalani relasi dengan pasangan Dan berbagai aspek di hidup ini Seringkali bahan bakarnya adalah rasa takut itu Sehingga Selanjutnya yang perlu kamu ketahui adalah Rasa takut ini seringkali menjadi background Atas berbagai kegiatan yang selama ini kamu lakukan Yang selama ini kita lakukan Kenapa kita merasa takut? Atau kenapa Rasa takut itu seringkali menjadi background? Karena Begini Diri kita ini kan Ada satu aspek yang disebut dengan egoic mind Atau simpelnya dan ringkasnya adalah ada ego di dalam diri kita Ego ini diciptakan oleh pikiran kita Pikiran menciptakan self, menciptakan keakuan, menciptakan sosok image yang kita anggap diri kita Dan itulah ego Itu kita sebut dengan egoic mind ya Nah karena kita ini Attach, melekat, terjerat Menjeratkan diri kita Atau kita teridentifikasi Dengan egoic mind itu Kita teridentifikasi dengan ego kita Kamu merasa Aku ini adalah egoku Egoku adalah aku Milikku adalah aku Bajuku adalah aku Mungkin kamu merasa juga Pasanganku adalah aku Kalau aku gak punya pasangan Maka Kamu merasa Ya siapalah aku Atau mungkin kamu merasa Kamu gak berharga Karena kamu tidak punya pasangan Atau Mungkin barang ya Sepatu gitu Sepatu itu adalah milikku Sepatuku itu adalah aku Itu adalah ekspresi-ekspresi ego Dan berbagai ekspresi ego itu Berbagai ekspresi egoic mind itu Yang membuat kita ini Merasa takut Karena muncul Aku Muncul keakuan Dan ketika muncul aku dan keakuan Muncul ego itu Maka diikuti dengan Oh ini milikku Itu milikku Aku harus Memiliki lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Kalau ini milikku Aku takut Kalau aku kehilangan Milikku ini Nah itu Membuat Munculnya rasa takut Sehingga Egoic mind Ego Memunculkan rasa takut Keakuan Memunculkan rasa takut Dalam ketakutan Kan ada Kata aku disitu Ketakutan Ada aku Ketika Semakin besar Ego aku kita Maka Semakin besar pula Rasa takut kita Kembali ke tadi ya Rasa takut ini kan Sering menjadi background Dalam kita menjalin hidup sehari-hari Dan Coba kamu cermati Ekspresi rasa takut itu Tidak selalu Ketakutan Seringkali Ekspresi rasa takut Itu adalah Marah-marah Contoh Misal kamu Takut Kehilangan Seseorang Karena kamu takut Kehilangan seseorang Kamu takut Kehilangan dia Justru Yang muncul Ekspresimu adalah Marah-marah Kepada dia Atau mungkin Bukan hanya ke Orangnya yang bersangkutan Mungkin kamu marah-marah Ke pekerjaan Kamu marah-marah Ke Temanmu Kamu marah-marah Kepada dirimu sendiri Dan itu semua Karena Ketakutan Dan di contoh ini adalah Kamu ketakutan Kehilangan Dia Atau misal kamu ketakutan Terkait Pekerjaan Atau Takut Gimana ya Besok kerjaanku Beres atau enggak ya Karena takut Bisa jadi Kamu Mengekspresikan Rasa takut itu Seringkali Tidak sadar Kamu mengekspresikannya Dengan marah-marah juga Sehingga Ekspresi Keluar Dari rasa takut ini Seringkali adalah Kemarahan Lalu apa yang perlu kita lakukan Kita disarankan Perlu menyadari Perasaan takut itu Lebih mendalam Kamu perlu menyadari Apa sih Dibalik rasa takut itu Jadi kan tadi Kecemasan Kekhawatiran Overthinking Itu dibaliknya Ada rasa takut Sekarang Coba kamu cermati Kamu telusuri Kamu sadari Dibalik rasa takut itu Sebenarnya ada apa Mungkin lebih spesifik adalah Lebih spesifik Lebih mendalam adalah Apa pikiran-pikiran Yang sering muncul Dibalik perasaan takut itu Karena biasanya loh ya Dibalik perasaan takut itu Ada banyak pikiran Yang Men-sponsori Banyak pikiran Yang men-sponsori Rasa takut itu Contoh misal Pikiran berupa Membayangkan masa depan Pikiran berupa Kamu berusaha Mengendalikan Apa yang Terjadi Kamu berusaha Mengendalikan Apa yang Akan terjadi Kamu pun juga Barangkali Muncul pikiran Berusaha Mengendalikan Apa yang Sudah terjadi Dibalik rasa takut Barangkali ada pikiran Membayangkan Kehilangan Apa yang kamu miliki Kamu bayangkan Kehilangan Pekerjaanmu Kamu bayangkan Tiba-tiba Muncul bayangan Pikiran yang Membayangkan Kamu kehilangan Apa yang kamu miliki Benda-benda yang kamu miliki Termasuk Kamu membayangkan Pikiran membayangkan Memunculkan Imajinasi Imajinasi Kamu kehilangan Orang yang kamu cintai Kamu kehilangan Pasanganmu Kamu kehilangan Rangtuamu Dan sebagainya Dan itulah Pikiran itu Membuat Rasa takut Menguat Rasa takut Muncul dan menguat Selain itu juga Pikiran Yang men-sponsori Rasa takut Adalah membayangkan Ketika kenyataan Tidak sesuai keinginan Mungkin Mungkin Bukan mungkin sih Tapi Tentu saja Itu tidak terjadi sekarang Kenyataannya Itu tidak terjadi sekarang Hanya saja Pikiran Sudah melayang Ke masa depan Padahal kan Pikiran Imajinasi itu Belum tentu terjadi Belum pasti terjadi Mungkin juga Tidak bakal terjadi Hanya saja Pikiran sudah mulai Nanti Gimana ya Kalau kamu kehilangan ini Gimana ya Jangan-jangan begini Nanti kalau gitu Gimana ya Muncul narasi Seandainya 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 gini Gimana ya Padahal bisa jadi Bahkan Pikiran tersebut Tidak bakal terjadi Jadi Pikiran kita Memang Begitu Imajinatif ya Sehingga Memunjukkan Narasi bayangan Yang Sungguh di luar Perkiraan gitu Padahal juga Tidak bakal terjadi Atau bahkan Tidak Akan terjadi Pasti tidak akan terjadi Tapi sudah mulai Kamu merasa Ketakutan Nah Yang Rumit adalah Kamu pernah gak Contoh misal di malam hari Malam hari Tiba-tiba kamu Overthinking Dan muncul Narasi Bayangan Imajinasi Nanti Minggu depan Atau mungkin Bulan depan Kalau hidupku gini Gimana ya Kamu di malam hari itu Kamu di Tempat tidur Di kamarmu Di tempat tidur Di kasur gitu Reban Tiba-tiba berpikir Seperti itu Dan Bisa terjadi juga Ketika kamu Overthinking Kamu bisa Sampai sesak nafas Pernah gak Kamu ngalami seperti itu Sesak nafas Sampai nafasmu Tersengah-sengal Bahkan sampai berkeringat Padahal Kondisinya Kenyatanya Di momen itu adalah Ya kamu sebenarnya Baik-baik saja Kamu baru Leyeh-leyeh Reban Di tempat tidur Tapi pikiran sudah Melayang ke masa depan Soalnya kenyataan itu Terjadi di sekarang Soalnya Bayangan tersebut Menjadi kenyataan Di momen saat ini Padahal gak Kalau Itu masih berupa pikiran Contoh ya Pikirannya adalah Seandainya Jangan-jangan Aku takut Aku kehilangan pekerjaan Di momen sekarang kan Gak kehilangan pekerjaan Tapi Kalaupun Di masa depan Entah Beberapa tahun lagi Atau beberapa bulan lagi Itu benar terjadi Kenyataannya terjadi Itu lebih mudah diatasi Ya Tentu Sulit juga Itu ketika kamu kehilangan pekerjaan Tapi Kalau itu Nyata terjadi Kenyataannya terjadi Itu lebih mudah diatasi Dibandingkan Ketika kamu rebahan Di tempat tidur Kamu baru leleh Dan itu Sifatnya berupa Bayangan Berupa imajinasi Sehingga Kamu tidak Pernah Bisa Menemukan Solusi yang tepat Untuk Menelesaikan Masalah Berupa Pikiran tersebut Masih di level Pikiran kan itu Karena kalau misal Oh Malam hari ini Kamu overthinking itu Seandainya Aku kehilangan pekerjaan Gimana ya Oh solusinya gini Terus pikiran akan Memunculkan masalah lain lagi Kalau kamu solusimu begitu Nanti akan muncul Masalah gini Masalah yang lain lagi Seperti ini Sehingga Dari satu masalah Menjadi Banyak masalah Kamu sudah Ngasih solusinya Tapi pikiran akan Selalu punya masalah Baru lagi Sehingga Ketika Kenyataannya Atau masalah itu Terjadi Di level kenyataan Itu lebih mudah Diatasi Daripada Masalah itu Baru di level Pikiran Baru di level Overthinking Itu susah Untuk kita Cari tahu Solusinya Gitu Gitu aja dulu ya Semoga Kita semua bisa Merima kenyataan Sahabatannya Selamat Hidup Sadar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati